Bersama petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu kembali melakukan pengecekan makanan takjil di sejumlah pasar Ramadan. Dari 33 sampel makanan dan minuman yang diperiksa, petugas tak menemukan adanya kandungan berbahaya seperti formalin, boraks, dan zat pewarna makanan berbahaya. Petugas justru menemukan pedagang yang menjual makanan takjil menggunakan alas kertas bertinta dan membungkus makanan dengan plastik kresek hitam yang sudah dilarang karena mengandung zat berbahaya. Pedagang langsung diminta mengganti alas makanan tersebut dengan kemasan yang layak. Tadi ada beberapa yang masih makanannya ditutup dengan kantong kresek hitam ya, tapi tadi sudah kita sosialisasikan kalau untuk makanan sebaiknya jangan menggunakan kresek hitam. Kemudian juga ada beberapa juga tadi yang makanannya dilapisi alasnya dengan kertas yang ada tintanya. Tadi juga sudah kita sosialisasikan bahwa kertas tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai alas makanan. Giat seperti ini akan rutin dilaksanakan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman. Terima kasih.